Berikut hasil pertandingan BRI Liga 1 2023 di Pekan ke-17, hari Senin, 30 Oktober 2023, serta daftar klasemen, daftar top skor, dan jadwal pertandingan berikutnya. Hasil pertandingan BRI Liga 1 2023 di Pekan ke-17, hari Senin, 30 Oktober 2023. Rans Nusantara FC harus puas bermain imbang 1-1 versus PSM Makassar. Gol dari Rans Nusantara dicetak oleh Abdul Rahman di menit 54, sedangkan gol dari PSM dicetak oleh Kenzo Nambu di menit 90. Bali United menang 3-0 versus Persita Tanggerang, gol dicetak oleh Ilija Spasojevic di menit 49, serta Irfan Jaya di menit 77, dan Yabes Roni di menit 93. Berikut hasil lengkap pertandingan BRI Liga 1 Pekan ke-17, tanggal 27-29 Oktober 2023. Persik Kediri menang 4-0 versus Persebaya Surabaya, sedangkan Barito Putra ditahan imbang 1-1 oleh Persikabo. Arema FC, bermain imbang 1-1 versus Madura United, Persib Bandung menang 4-1 versus PSS Sleman, selanjutnya Borneo FC menang 3-1 versus DOA United. Persis Solo menang 2-1 versus Bayangkara FC, dan PSIS Semarang berhasil menang 2-1 versus Persija Jakarta. Berikut daftar kelasemen sementara, Liga 1 2023-2024. Di peringkat pertama, Borneo FC, dengan perolehan 35 poin, hasil dari 17 kali pertandingan. Peringkat kedua, Persib, dengan perolehan 31 poin, hasil dari 17 kali pertandingan. Peringkat ketiga, Madura United, dengan perolehan 31 poin, hasil dari 17 kali pertandingan. Peringkat keempat, Rans Nusantara, dengan perolehan 30 poin, hasil dari 17 kali pertandingan. Peringkat kelima, PSIS, dengan perolehan 30 poin, hasil dari 17 kali pertandingan. Peringkat keenam, Bali United, dengan 30 poin. Peringkat tujuh, Barito Putera, dengan 24 poin. Peringkat delapan, Dewa United, dengan 24 poin. Peringkat sembilan, Persi Kediri, dengan 23 poin. Peringkat sepuluh, Persis Solo, dengan 23 poin. Peringkat sebelas, Persebaya Surabaya, dengan 22 poin. Peringkat dua belas, PSM Makassar, dengan 22 poin. Di papan bawah, di peringkat enam belas, Arema FC, dengan perolehan 14 poin. Hasil dari 17 kali pertandingan. Peringkat tujuh belas, Persi Kabo, dengan perolehan 11 poin. Hasil dari 17 kali pertandingan. Sedangkan di peringkat delapan belas, Bayangkara FC, dengan perolehan 7 poin. Hasil dari 17 kali pertandingan. Berikut daftar top skor sementara, Liga 1 2023-2024. Di peringkat pertama, Gustavo Almeida dos Santos, dari Arema FC, dengan mencetak 12 gol. Di peringkat kedua, David da Silva, dari Persib, dengan 11 gol. Serta Alex Martins Ferreira, dari Dewa United, dengan mencetak 11 gol. Peringkat ketiga, Stefano Lilipali, dari Borneo FC, dengan mencetak 9 gol. Serta Carlos Fortes, dari PSIS Semarang, dengan mencetak 9 gol. Di peringkat keempat, Bruno, dari Persebaya, dengan 8 gol. Serta Junior Brandao, dari Madura United, dengan 8 gol. Berikut daftar top asist, BRI Liga 1 2023-2024. Di peringkat pertama, Alexis Masidoro, dari Persis Solo, dengan catatan 8 asist. Serta Stefano Lilipali, dari Borneo, dengan 7 asist. Dan Mark Klok, dari Persib, dengan 7 asist. Peringkat kedua, Francisco Rivera, dari Madura United, dengan catatan 5 asist. Di peringkat ketiga, Egi Maulana Fikri, dari Dewa United, dengan 4 asist. Serta Jaja, dari Madura United, dengan 4 asist. Berikut jadwal pertandingan pekan ke-18, BRI Liga 1 2023, pada hari Rabu, 1 November 2023. Akan ada pertandingan Madura United, versus Persib Bandung, digelar di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, jam 19 waktu Indonesia Barat, disiarkan live Indosiar. Serta live streaming video.com Jadwal pertandingan BRI Liga 1 pekan ke-18 berikutnya, hari Kamis, 2 November 2023. Arema FC, versus Dewa United, digelar di Stadion Iwayan Dipta, jam 15 waktu Indonesia Barat, live streaming video.com, di jam yang sama pukul 15 waktu Indonesia Barat. Persebaya Surabaya, akan menghadapi Persis Solo, digelar di Stadion Gelora Joko Samudro, disiarkan live Indosiar. Serta live streaming video.com, dilanjutkan pertandingan Borneo FC, versus Persik Kediri, jam 19 waktu Indonesia Barat, digelar di Stadion Segiri, live streaming video.com. Di jam yang sama, pukul 19 waktu Indonesia Barat, Bayangkara FC, versus PSIS Semarang, disiarkan live Indosiar, serta live streaming video.com. Terima kasih telah menonton, nantikan update seputar BRI Liga 1 2023-2024.